Satrio Dewan Dono setubuhi Salsadila berulang kali, Isdalian nekat minta Devanu turun tangan. Terima kasih telah menonton! Satrio Dewan Dono mencium bibir putri sambungnya Salsadila Juwita saat acara sungkeman Lebaran Idul Fitri 2023 lalu. Imbasnya, keluarga artis senior asal Indra Mayu tersebut diterpah gosip tidak sedap. Narasi negatif, hilir mudik menimpa keluarga Isdalia. Belum lama ini beredar kabar tentang Isdalia yang mendengar suaminya Satrio Dewan Dono setubuhi Salsadila berulang kali hingga meminta Devanu dan Indra turun tangan. Kabar tersebut tersebar melalui unggahan video di kanal Youtube Surya Informasi. Berikut judul video tersebut. Cengang Kenekatan Isdalia bikin Devanu khawatir dengan suaminya Usai Stubuhi Salsadila berulang kali. Gambar sampul video tersebut memperlihatkan potret Isdalia yang tampak bersedih dan putranya Devanu dan Indra yang menundukkan pandangan. Ada pula pria berseragam polisi seolah memergoki sepasang lelaki perempuan yang hanya mengenakan handuk. Tetesan air mata Isdalia bikin Devanu khawatir bahwa suaminya sendiri Usai Stubuhi Salsadila angkatnya narasi yang ditulis dalam thumbnail video itu. Hingga Jumat 19 Mei 2023. Video tersebut sudah ditonton sebanyak 36 ribu kali oleh pengguna Youtube. Lantas, benarkah klaim tersebut? Setelah menonton video berdurasi 4 menit 20 detik tersebut tidak ditemukan bukti valid ataupun pernyataan resmi terkait klaim yang menyebutkan Isdalia minta Devanu turun tangan setelah melihat Satrio menyetujui Salsadila berulang kali. Narator dalam video tersebut hanya menjelaskan tentang Salsadila Juita yang merupakan anak Isdalia yang disebut memiliki hubungan janggal dengan ayat dirinya Satrio Dewan Dono. Selain itu, narator menyebut warganet menyerang Salsadila karena sudah melakukan hal terlarang dengan Satrio. Narator pun menyebutkan bahwa Salsadila menganggap Satrio Dewan Dono sebagai ayah kandungnya bukan ayat diri. Hingga akhir video tidak ada penjelasan ataupun keterangan valid terkait klaim yang disebutkan pengunggah video dalam judul dan thumbnailnya. Gambar thumbnail pun merupakan hasil editan dengan cara menggabungkan beberapa foto dibuat ke dalam satu frame. Berdasarkan penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa klaim yang menyebut Isdalia dengan suaminya menyetujui Salsadila berulang kali hingga Devano turun tangan merupakan informasi menyesatkan alias hoax. Berdasarkan penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa klaim yang menyebut tersebarnya video mesum Amara Manupo dan Arya Solka di sebuah apartemen di Jakarta merupakan informasi sesat alias hoax. Berdasarkan penjelasan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton